Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juwaini mengatakan akan membebaskan lahan di lima kali untuk program normalisasi yang dikerjakan oleh pemerintah pusat. Lima kali tersebut adalah Kali Ciliwung, Kali Pesangrahan, Kali Angke, Kali Sunter, dan Kali Jati Kramat. Pembebasan lahan tersebut akan dikerjakan pada tahun 2020 ini hingga tahun 2022. Program pembebasan kali ini dilakukan untuk menanggulangi banjir di Jakarta. Untuk total pengerjaan pembebasan lahan di sekitar lima kali membutuhkan anggaran sebesar Rp552 miliar. Selain pembebasan lahan, Dinas SDA DKI juga akan melanjutkan pembebasan lahan untuk pembuatan waduk atau situ. Untuk pembebasan waduk bakal menelan biaya kurang lebih Rp229 miliar. Sebelumnya, Pemprov DKI mengajukan pinjaman sebesar Rp12,5 triliun. Dari total tersebut, Rp5,2 triliun digunakan untuk sejumlah program penanganan banjir.